Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang Live View. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa ada sebuah fitur dari Phoenix yang dipublish di tahun 2018 adalah namanya Live View. Ini dia bisa mengirimkan HTML, CSS, dan aset-aset lainnya dari server ke klien melalui web socket. Jadi sebenarnya rendernya masih di server, tapi dikirimkan aset-asetnya melalui web socket. Kalau misalkan nanti ada penjelasannya sedikit, kita bisa menggunakan ini untuk membuat aplikasi yang real-time, single-page application, tanpa bersentuhan terlalu banyak dengan JavaScript. Kalau tadi kita buat seperti ini, dari gatepost, kemudian endpoint, router, controller view, kemudian dibalikan dalam bentuk HTML. Kemudian kalau kita zoom out sedikit, kalau kita zoom out, ini adalah bagian Phoenix-nya, si usernya hanya enter dan kemudian dia menerima halaman baru setiap kali ada request. Kalau kita refresh, misalkan ctrl-R, pause, dia akan refresh dan user dapatkan data atau halaman yang sama, tapi dengan data yang berbeda mungkin, atau datanya sama, tapi tetap refresh juga. dan kita mixer, ya ketika. Itu saja yang perintahnya,